What's up bro, balik lagi ke channel youtube gue kali ini kita akan ngomongin tentang Vario 150 atau 125 yang rembes air radiatornya tapi sebelumnya lu pada subscribe dulu karena subscribe itu gratis air radiator yang rembes ini bisa berakibat fatal dan berabe karena Vario 125 dan Vario 150 itu berpendingin radiator jadi tanpa air radiator atau sistem radiator yang rusak maka efeknya akan langsung ke mesin paling paling ya bongkaran mesin total nah ini sebelum terlanjur jadi sebaiknya kalau sudah ada gejala rembes atau gimana mendingan cepat-cepeda ke jalannya ke jalannya biasanya motor sering overheating sensor suhunya nyala air ada aturan juga netes biasanya ini harus benar-benar cepat tangkep lah bro kebetulan kali ini penyebabnya dari pompa radiator yang rusak silnya dalamnya ini sih gantinya kebetulan satu set pompanya jadi cepat enak kalau bongkar-bongkar pompanya ganti silnya kadang itu gak selesai saya malah jadi jadi guyonan mending ganti aja sekalian satu set biar cepat kelar untuk lebih lengkapnya lu bisa lihat link di deskripsi ya untuk penjelasan yang lebih lanjut atau mau nanya-nanya silahkan ya kalau gua lagi sempet gua bales tapi sebelumnya lu subscribe dulu ya nah untuk memasang pompa radiator ini juga lumayan susah ya karena kalau salah dikit aja kalau gak pas ini bagian knocknya itu ujung-ujungnya merempet ke komponen lain kadang juga bagian radiatornya patah termostatnya juga patah wah ini harus bener-bener hati-hati makanya harus eh itulah oke sekian dulu ya dari gua jangan lupa subscribe keep watching see you next jangan lupa keep reading safety reading yang en organ ya jangan lupa ya jangan lupa